Mas Mono misalnya, itu punya maklar sedekah, Sabtuari, semuanya, gerakannya semua sedekah. Ngajak sedekah dan sedekah juga. Termasuk guru saya, Ustaz Tisu Mansur. Beliau itu ngajak sedekah, gerakin orang buat sedekah, tapi beliau juga sedekah. Jadi kan kadang-kadang saya juga heran juga gitu loh, Ustaz kok bisa punya usaha, pahit tren, punya steaming antarbangsa, punya pesantren cabangnya banyak, kok bisa gitu loh. Kerjaannya cuma ceramah-ceramah aja, kerjaannya ya cuma ceramah, ngaji. Kalau di rumah juga ngaji, cuma begitu aja kok bisa punya usaha sebanyak ini dan asetnya sebesar ini. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Sebelum lanjut, silahkan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian. Agar tiran yang terbuka, dan tidak ada lagi yang terpedaya dengan pola-pola seperti ini. Mari buka mata, terima kenyataan, dan menuju arah kebenaran. Seruan boykot, terhadap semua usaha Yusuf Mansur dan kawan-kawan, terus digaungkan. Agar tidak ada lagi korban di masa depan, dan menuntut kembali hak-hak umat, yang telah menjadi korban di masa lalu. Di video kali ini kita akan mencocokkan kesaksian Jodi Warung Stik, yang mengaku merasa heran atas apa yang Yusuf Mansur miliki, padahal menurutnya, Yusuf Mansur sehari-hari hanya berceramah dari satu tempat, ke tempat lainnya. Sejalan dengan itu, Hotman Paris dalam acara Hotman Paris Show, juga melontarkan pernyataan yang sama. Namun hal tersebut, membuat Yusuf Mansur kelabakan dan menjawab secara ngawur sehingga kurang masuk akal. Menurut saya, solusinya kita harus sedekah. Tidak ada yang lain. Karena itu, kemarin 27 April, hari sedekah nasional, kita sedekahin tuh semuanya. Saya ajak teman-teman pengusaha buat sedekah. Ayo kita bareng-bareng semuanya sedekah. Karyawan sedekah, pelanggannya Warren Stik & Stik, sedekah, supplier sedekah, semuanya sedekah. Karena memang, solusi dari setiap semua permasalahan, itu dia sedekah. Dan sedekah itu, keberkahannya bukan cuma bernilai dunia, tapi juga akhirat. Jadi, ya, dunia itu baru sedikit aja tuh yang dikasih tuh. Kalau Warren Stik & Stik punya cabang 97 cabang itu tuh baru sedikit. Di akhirat tuh lebih besar lagi. Ya, makasih banyak Ustaz Tarmizi sudah, apa namanya, saya jadi tahu bahwa kita yang pertama gitu ya. Tapi ini jadi semakin semangat saya buat, ayo dah kita kembangin terus nih rumah Tafid, kita dakwain terus, kita ajakin teman-teman pengusaha yang lain bikin rumah Tafid. Bahkan teman-teman yang lain, di acara saya bikin seminar spiritual company itu, endingnya itu saya ajak mereka buat sedekah. Saya ajak mereka buat bikin rumah Tafid. Karena di acara spiritual company itu, memang saya berbayar, dan bayarnya lumayan mahal. Makanya yang pada ikut biasanya pengusaha-pengusaha itu. Nah, pengusaha-pengusaha, kayak diantaranya, ya ownernya abnormal juga bikin juga itu. Bikin juga kerjasama, bikin juga rumah Tafid gitu loh. Kan banyak teman-teman yang gak tahu nih, sebenarnya pengusaha itu pada sedekah apa? Enggak sih, sedekahnya seberapa? Ya, saya tahu sendiri. Ownernya abnormal itu juga sedekah juga gitu loh. Dan yang lainnya, cabangnya berapa coba? Banyak gitu loh. Yang kita tahu kan ya cuma, Bill Gates sama Warren Buffet aja, sedekahnya pada gede-gede. Tapi yang lainnya, pengusaha Indonesia sedekahnya gila-gila. Mas Mono misalnya itu punya maklar sedekah, satu hari, semuanya, gerakannya semua sedekah. Ngajak sedekah dan sedekah juga. Termasuk guru saya, Ustati Sumansur, beliau itu ngajak sedekah, gerakin orang buat sedekah, tapi beliau juga sedekah. Jadi kan, kadang-kadang saya juga heran juga gitu loh. Ustaz kok bisa punya usaha, paytren, punya steaming antarbangsa, punya pesantren cabangnya banyak, kok bisa gitu loh. Kerjaannya cuma ceramah-ceramah aja, kerjaannya ya cuma ceramah ngaji, kalau di rumah juga ngaji, cuma begitu aja kok bisa punya usaha sebanyak ini, dan asetnya sebesar ini, ya salah satunya karena menyeru sedekah. Kayaknya Bapak itu akhirnya sumbernya dari apa? Jadi bisnisnya itu dari mana? Iya bisnis asli. Sumbernya dari mana dulu duitnya? Ya sumber halal lah. Ya halalnya dari mana? Ya kayak Wirda putri saya, dia jualan kosmetik. Anak sekecil aja transaksinya udah lumayan, saya dari situ ada. Masyarakat kalau emang mau jewer-jewer saya, ya please gak apa-apa, seneng kok. Hati-hati sekarang yang pada ikut komen. Yang ikut komen sekarang pokoknya saya screenshot, saya laporin juga. Please gak apa-apa, seneng kok. Gak ada cerita udah pokoknya. Please gak apa-apa, seneng kok. Nah disini yang rancunya orang. Orang menuduh saya memakan duit sedekah. Padahal dari dulu saya gak pernah makan duit bang. Dari dulu saya makannya nasi. Dari duit sedekah itu bapak kemanain? Waroeng, steak and shake. Oh gitu. Dari duit sedekah itu bapak kemanain? Ya depan aja selamat yang Waroeng Group ya. Oh gitu permainan liciknya. Kemudian ada X-gym, ada W-gym, ada obong, ada obong. Oh. Begitu permainan licik mereka. Saya punya pesantre namanya Darokur'ah. Itu buat makannya aja kurang lebih 200 miliar rupiah. Saya jualan beras aja gak? Mestinya kan saya bisa dong. Ditipikan asinnya apa ke. Ngapain gue nih punya 10 juta? Oh maksudnya ngapain yang kecil gitu. NANI? OMAE WA MOU SHINDE IRU. Ngapain gue nih punya 10 juta? Oh maksudnya ngapain yang kecil gitu. Yes the motherfucking eagle double chain. Snoopgo! Gua udah bilang. Jangan ngaji yang mau esok-mahesok. Lu pandau sih.